Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aditya Wicahsana. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang suatu laporan kasus di RSJM yang berjudul Lymphoreconstructive Mindful Surgery for Secondary Lymphidema. Sebagai pendahuluan, linfidema adalah suatu kondisi pembengkakan pada tubuh akibat gangguan sistem libatik yang sifatnya kolonis dan diperkirakan seluruh dunia ada 140 juta sampai 250 juta orang yang mengidap penyakit ini. Yang tentunya menimbulkan gangguan fisik yang signifikan yang juga berdampak pada kualitas hidup harian pasien serta tentunya mengganggu aspek estetik. Dikatakan bahwa tindakan obliterasi anatomis seperti operasi diseksi radikal, iradiasi, atau linfangitis berulang yang mengakibatkan linfangiosklerosis berpotensi menyebabkan linfidema sekunder pada satu dari tujuh pasien dengan kanser atau keganasan. Dikatakan bahwa terapi linfidema atau terlaksana linfidema adalah dengan lifetime dekongestive therapy yang mana ini menggabungkan berbagai macam pendekatan pengobatan atau terlaksana yang berbeda seperti pemakaian perban, pakaian kompresi, drenasolinfatik manual, dan lain sebagainya. Dua modalitas terlaksana dalam bedah mikro yaitu LVA atau lymphovinis anatomosis dan VLMP atau vascular lymph node transfer telah berkembang dan semakin sering dilakukan untuk terlaksana linfidema dan menghasilkan hasil yang baik. Pada laporan kasus ini, subjek adalah seorang wanita berusia 53 tahun dengan keluhan utama kedua ekstremitas inferior bilateral yang membesar yang sifatnya progresif. Pasien dengan riwayat kanker kolon pada tahun 2015 dan menjalani operasi pada tahun 2015 untuk kanker kolonnya dan riwayat kanker cervix pada tahun 2016 yang juga menjalani operasi pada tahun yang sama. Kemudian setahun kemudian, atau tahun 2017, pasien mulai merasakan kedua tungkai memengkak, tidak nyeri, pasien sempat ke tes bedah vascular dan dilakukan pemakaian stocking, namun tidak membaik. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan pasien edema pada ekstremitas inferior bilateral, pulsasi arteri sulit terabah, dan tidak tampak eritem dengan stemersine yang positif. Karena kondisi tersebut, pasien memutuskan untuk ke dokter bedah plastik pada tahun 2020 dan dilakukan operasi LVA dua kali pada bulan Agustus dan November 2020. Setahun kemudian, atau pada bulan Maret 2021, pasien menjalani VLNT bilateral untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan donor VLNT saat itu diambil dari suplak artikular linked notes. Berikut adalah gambaran atau dokumentasi ekstremitas sebelum dilakukan tindakan LVA. Kemudian di sebelahnya ada gambaran intraoperatif saat dilakukan operasi LVA dan didapatkan penurunan lingkar ekstremitas inferior bilateral setelah ditapukan tindakan LVA. Berikut adalah gambaran atau dikumentasi saat pasien menjalani tindakan operasi selanjutnya yaitu VLNT, tampak adanya gambaran preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Pada saat operasi VLNT dilakukan visualisasi diagnostik limpedema menggunakan ICG, diinjeksikan intravena, kemudian didapatkan gambaran atau pattern atau pola diffuse pada pasien yang memang di situ menandakan adanya kerusakan berat pada akhiran limpatik, yang juga menandakan adanya limpedema stage akhir atau stage 4. Pasien dilakukan rawat jalan 2 hari setelah operasi tanpa adanya keluhan dan komplikasi yang bermakna. Pasien juga merasakan setelah operasi kakinya ringan dan dapat menggunakan sepatu lagi seperti sedia kalah. Kemudian pasien merasa sangat puas saat kontrol di poliklinik karena tidak ada komplikasi atau munculnya keluhan-keluhan yang lama. Saat kontrol 2 minggu postoperasi, dilakukan pemeriksaan diagnostik menggunakan ICG, diinjeksikan secara subdermal pada masing-masing ekstrimitas inferior bilateral melalui webspace pertama, didapatkan gambaran stardust sampai diffuse pada regiopedis dextra dan sinistra, regiokuris dextra dan sinistra, regiofemur dextra dan sinistra, stardust sampai geokuris dextra dan sinistra. Kemudian dilakukan pengukuran circunferensial dari ekstrimitas inferior bilateral, didapatkan penurunan lingkar ekstrimitas inferior bilateral dibandingkan sebelum tindakan BLMT. Ini adalah gambaran diagnostik ICG pada 2 minggu postoperasi saat pasien kontrol poliklinik. Sampai saat ini, memang tidak ada atau belum ada konsensus terkait pendekatan total vaksana limpedema, terutama di Indonesia. LVA biasanya juga dikerjakan pada limpedema early stage, grade 1 atau 2, di mana masih reversible walaupun dijumpai puting edem dan terkadang mulai tampak fibrosis kulit. Pada laporan kasus ini, pasien menjalani tata laksana LVA yang dikombinasikan dengan BLMT dan mendapatkan hasil yang positif secara signifikan, yaitu berupa penurunan lingkar ekstrimitas bilateral inferior. Pada LVA dilakukan pengalihan aliran limpa ke vena untuk menurunkan risiko obstruksi pembuluh limpa. BLMT sendiri dikatakan lebih berfungsi sebagai pompa atau generator yang mengabsorpsi pembuluh limpa ke dalam limpo node yang berujung pada perbaikan sirkulasi melalui koneksi limpo venus pada jaringan yang ditransfer yang kemudian dapat memicu limpa geogenesis. Sebagai penutup, kombinasi LVA dan BLMT bilateral merupakan teknik yang efektif untuk kata laksana limpedema sekunder. Modalitas diagnostik limpedema menggunakan ICG dan kamera intramera dekat juga berguna untuk evaluasi pasien pasien operasi.